Ya ini guys waktu merayakan ulang tahun suamiku ke 30 tahun ya guys ya Tepatnya itu 3,5 tahun yang lalu di musim panas 2016 guys ya Bulan Juni berarti kan Ya seperti ini guys suasananya liatin aku guys Tuh suamiku guys ya sama temen-temen baiknya Ini pacarnya mantan pacarnya suamiku guys yang sebelah kanannya aku Cantik ya guys mantannya suamiku ya itu Aku dikenalin sama dia loh guys sama suamiku guys Aduh gimana rasanya bok Dikenalin sama mantan ini kakak iparku Tuh semua temen-temen baiknya suamiku guys ya Suamiku lahir 1986 guys ya itulah Ya keluarga sama temen-temen baik aja yang diundang Terus ini dirayainya di bar di Kilkenny Ini keponakannya suamiku Itu kalau di ngerayain ulang tahun di Irlandia itu guys ya Ini guys mantannya suamiku guys Cantik ya guys Jadinya di Irlandia itu kalau ngerayain ulang tahun itu Misalkan di bar itu Kita cuma modal ngasih ini aja guys apa Makanan finger food aja Selanjutnya yang tamunya semua pada minum-minum sendiri guys Mana yang ulang tahun dibayar-bayarin minum juga Beda guys Kita malah dibayarin minumnya suamiku sama temen-temennya Cucok em Assalamualaikum pemirsa Welcome back to our youtube channel Keluarga bahagia di Irlandia Ceritanya Aku ke mobil ini guys ya Itu bukan karena aku mau kemana-mana Cuma mau nge-vlog aja guys Karena di dalam itu gelap Situasinya Irlandia saat ini tuh guys Aku mau kasih tau kalian ya Tuh seperti itu guys Cloudy ya Jadinya apa Kabut seperti itu Jadinya di dalam kan gelap guys Makanya aku akhirnya di mobil em Ya begitu guys Suasananya di luar itu kabut ya Ya gimana Mau diinginkan guys ya Jadinya di dalam itu Pencahayaannya di rumah itu kurang terang Nanti kalau aku ngomong nanti gelap Tambah kelihatan hitamnya aku guys Jadinya biarlah Aku nge-vlog di mobil em Ya mobil dapur Mobil dapur yang itulah guys Anggap seperti itu ya Arial vlogku Harap maklum Mama guys ya Yang penting nge-vlog aja Happy bok Ya itu deh guys Sesuai judul ya Itu aku ngerayain ulang tahunnya Suamiku ke 30 tahun Itu tahun 2016 guys Yo Tiga setengah tahun yang lalu Karena kan waktu itu kan Sorry guys Holiday kedua Jadinya aku pertama itu Holiday ke Irlandia Pertama kali ketemu mertua itu Di Desember 2012 ya guys ya Akhir tahun 2012 ya Kalian bisa liat disini Aku udah kasih tau kalian videonya Dan yang kedua itu guys Tahun 2016 Tapi 2016 nya itu Pas summer guys Musim panas Irlandia ya Jadinya Setelah 3 tahun setengah Eh 3 setengah tahun yang lalu guys ya Nggak sampai 4 tahun Karena tahun ini 2020 Masih 6 bulan lagi Baru suamiku ulang tahun guys ya Eh 5 bulan lagi lah Baru ulang tahun Jadinya Ya 3 tahun setengah yang lalu Kita holiday kedua Bawa Julie Jessica ya guys ya Dan aku dikenalin Sama mantan Bo Gimana rasanya Kalian pengen tau Ya seperti biasa guys ya Tentunya Seperti di channel aku Bahagia yang belum Keluarga bahagia di Irlandia Aktifin notifikasinya Dengan merekan tanah bell Kalau kalian suka video aku Silahkan di thumb up Kalau bagikan video aku ini bermanfaat Silahkan kalian share video-video aku Ke semua social media Yang kalian punya guys Dan enjoy Sekarang umur suamiku itu 33 setengah ya guys ya Kalau aku sih bilangnya 34 Tapi dia nggak mau dibilang 34 Karena kan tahunnya udah 2020 Enggak Aku 2034 itu nanti Pas hari ulang tahunku Itu baru sekarang Aku masih 33 yowis Terserah kamu Bilangnya 33 yowis Gak sih ya Kalau aku sih 34 jalan Bilangnya udah 34 Kayak aku kan 40 jalan Aku selalu bilangnya 40 Kurang berapa bulan lagi sih Aku selalu bilang 40 Ya gitu lah guys Beda em Nah itu dah guys Tadi kan aku udah liatin ke kalian kan Itu mantannya dia cantik ya guys Itu dia namanya Udah kasih tau juga Namanya Donna ya Mereka itu Putusnya itu Gara-gara suamiku mau kerja di Australi guys Karena kan suamiku nggak kuat Maksudnya Dulu juga masih ABG lah guys ya Masih belasan tahun Sebelum Sebelum umur 20 lah Ya sekitar Pokoknya suamiku itu Aku sekarang Sama suamiku Oh dia 4 tahun di Irlandia Di Australi Baru ketemu aku Itu berarti dia di umur 24 24 Tapi kan Satu tahun kemudiannya Baru kita menikah kan Itu berarti 25 Berarti dia Sudah 4 tahun Pertama ketemu aku Dia 4 tahun di Australia Dia umurnya berarti 20 Baru berangkat ke Australia Ya sebelum 20 Itu udah guys ya Belas-belasan itu Udah belas-belasan Mungkin 17, 18, 19 Itu udah pacarannya Sama si dia ya guys ya Nggak ada masalah loh guys Putusnya guys Mereka itu putus Karena suamiku harus kerja di Australia Itu aja alasannya Terus mereka sering cicat manja loh guys Karena kan Waktu itu Waktu masih kita pedikati itu Aku lihat dia cicatan sama siapa Terus mesti HP-nya dibawa ke toilet Kemana-mana Apa sih kamu ini Nggak percaya banget Dibawa ke toilet Katanya aku Kalau kamu bawa ke toilet lagi Nggak usah pedikati-pedikatian lagi Sama aku Katanya aku kan Karena nggak trust me Maksudnya nggak percaya sama aku Mau lihat aku siapa sih Terus akhirnya ditunjukin Ya itu Si mantannya itu Masih komunikasi Masih berteman baik Terus manggil honey-honey ya guys Masih waktu itu Nggak tahu sekarang ya guys Pokoknya Manggil honey Mungkin panggilannya Han-han Ya mungkin sudah Panggilan kesayangan ya Han-han itu Seperti kita Sayang Walaupun Kenal nggak kenalkan Kita say-sayang Mungkin seperti itu lah guys ya Han-han itu Udah Bagi aku seperti itu Nah Jadinya pada saat aku Kan sudah tahu kan Diceritain kan sama dia kan Siapa ini Waktu masih di Bali Waktu kita masih pedikati Ya udah dikasih tahu Ini mantan Namanya aku udah Maksudnya pengen Cari suami bugle Atau pacar bule guys ya Jadinya kan aku harus belajar Gimana sih bule ini kan Jadinya dari dia aku belajar Katanya kalau orang Irlandia itu Kalau misalkan putus sama pacar Masih mereka berteman baik Apalagi kan putusnya kan Nggak ada masalah Jadinya oh oke Kan aku belajar guys ya Dari dia Terus akhirnya pada saat yang Pertama kali ke Irlandia Aku nggak ketemu dia Ya karena Nggak tahu pokoknya aku Nggak ketemu dia aja Apa dia dateng Aku lupa ya guys ya Pokoknya aku Dikenalinnya perasaan ya Pas ulang tahun itu Karena kan dia diundangkan Ulang tahun Ulang tahun itu guys ya Di ulang tahun ke 30 suamiku Jadinya suamiku itu di Irlandia Aku sekarang 2 tahun di Irlandia Suamiku itu 6 bulan Sebelumnya aku balik Irlandia guys Berarti 2 ini 2 tahun setengah ya Suamiku ya Itu Berarti sekarang 16-64 tahun Selisih 1 tahun aja loh guys Suamiku itu langsung mekar guys Ganteng ya suamiku ya Waktu umur itu ya guys ya Sekarang masih ganteng Suamiku Mau sekarang gembrot Mau gimana ya guys ya Nomai terwat ya guys Kalau sudah cinta ya Nggak ada masalah Tetep lah bagi aku Dia tetep Terganteng Sedunia Sejagat Sealam semesta Ulalah Ya kan Walaupun jauh-jauhan sih sebenarnya Tapi gimana Udah suaminya loh ya Beda loh ya Pas dikenalin di ulang tahunnya suamiku Itu ya kan sih biasa aja Karena kan semua yang diundang itu teman-teman baiknya dia kan Malah aku ngobrol ke dia Makanya aku kasih tau suamiku Siapa-siapa mantanmu Kasih tau aku biar aku nggak salah ngobrol gitu Tuhan pikirnya aku kan guys ya Padahal bahasa aku ya masih Al-atung Bahasa Inggrisnya masih al-atung Tapi kan aku pede Nanti kalau nggak Nggak begitu ngerti Aku senyum-senyum Kalau nggak Aku tinggal joget Gitu aja guys Orang pede Seperti itu Jadinya kan nyambung aja kan Setelah itu Aku pikir Dia juga suamiku kok Terus katanya Kan banyak yang bilang itu Kalau Bully Irlandia itu Setia ya guys ya Mudah-mudahan insya Allah Seperti itu guys ya Jadinya Untuk itu kita saling percaya lah guys Aku percaya suamiku Jadinya suamiku percaya aku Jadinya kita Nol-nol ya Saling percaya itu aja Dan namanya cinta ya Katanya suamiku itu Kalau cinta harus saling percaya Jadinya aku percaya aja So Tuh Udah jadi suamiku kan Dua sekedar mantan Walaupun masih panggilan Han Hani Udah biarin aja lah Mungkin itu Mereka masih mengenang Masa-masa ABG nya Gitu aja lah aku guys Tuh sudah suamiku gitu loh Aku Aku begitu aja lah Pikir dewasa aja Pikir kan gitu Terus setelah di acara ulang tahun itu kan Dia ngasih kado guys Cuman gak dikasih di malamnya itu Besoknya Karena kan semuanya sudah pada mabuk Ya kalau itu kan Gak bisa pegang kado-kado Dianterin kan ke rumahnya mertua kan Ternyata isinya itu Kalung pera sama cincin pera Jadinya Di Irlandia itu kan gak Nganu harga atau gimana guys Yang penting pemberian itu Pokoknya Sesuatu banget jadinya Eh Di SMS balik guys Makasih banyak Akan aku jaga selamanya Katanya Waduh kata selamanya Selamanya sih Kalau bagi aku kan Aneh guys ya Tapi kan Aku kan udah cerita Waktu itu kan guys ya Suamiku gak cemburuan kan guys ya Jadinya aku udah Belajar Gimana rasanya Tahan-tahan cemburunya aku kan Gila pun aku harus sadar-sadarin Dirinya aku kan gitu guys ya Terus Itu udah aku selalu inget Kata-katanya emak aku itu Gak usah ngajarin Kalau suami gak cemburuan Kamu harus berusaha gak cemburuan Jadinya ya wis lah guys Aku gak cemburu-cemburuan lah Biarin lah Ini Cuman walaupun Cemburu sih nge Ate tak nyaman em Namanya juga Gimana sih guys mantan Pastikan aku mikirnya kan yang aneh-aneh kan Oh Dia mantannya laki Oh dia cantik Gitu-gitu pasti kan Apalagi kan Kalau mereka kan seumuran ya Suamiku sama mantannya Kalau sama aku kan Lebih tua gitu loh guys Jadinya Tapi Katanya suamiku Tapi kan aku suamimu Kamu tau kan Orang bule itu Apalagi Suamiku kan nikah muda guys ya Nikah mendadak Di umur 25 tahun Sama aku ya guys ya Gak ada Gak ada restu orang tua Gimana-gimana Dari orang tua bule Kita nikah sendiri kan Memang Beneran itu Katanya suamiku Kalau orang bule itu Walaupun punya anak banyak Walaupun tinggal bersama Bertahun-tahun Mereka gak menikah Hanya orang yang bener-bener Cinta Yang udah menemukan Memang itu pasangan hidupnya Itu udah Berarti cinta sejatinya Dan gak akan Macem-macem gitu loh guys Pokoknya Satu untuk selamanya Hanya maut yang bisa memisahkan Karena kan Suamiku kan Katolik ya guys ya Cuman kan Pas nikah di Indonesia Kan harus masuk Islam dulu kan ya Aku udah pernah ceritain disini guys ya Jadinya katanya suamiku itu guys Di ajaran agamanya dia itu Cinta itu Cinta peti Katanya Cinta sampai mati Jadinya kalau sudah menikah Udah memilih pasangan hidupnya Itu selamanya Hanya dengan Amit-amit Jauh baik ya guys ya Maut yang memisahkan Maut yang bisa memisahkan Itu loh guys ya Itulah cintanya Dia katanya Cintanya orang Bule Irlandia lah ya Gak tau lah ya guys Everybody different em Itu ya Suamiku seperti itu guys Katanya Di ajarannya dia itu seperti itu Jadinya gak ada istilahnya duda Atau janda Kalau gak karena Maut yang memisahkan Itu guys ya Seperti itu Oh yowis Lah Jadinya aku percaya guys Sama suamiku Cuman pertamanya aja guys ya Namanya Ketemu sama mantan Mantannya cantik Kan ate tak nyaman Pasti kan baik kan Dia mantannya suamiku Ngapain aja Dulu pacaran berapa tahun Apa aja yang dilakukan Kan gitu ya guys Namanya kan Otak ngeres em Semua pasti begitulah Ya cuman Kita akhirnya Terus besoknya itu Kita masih keluar Jalan kemana Kita makan Ketemuan Ya ngobrol Ya berteman lah guys Akhirnya ya Berteman di facebook juga Sama aku Cuman Dia gak aktif Dan kemarin itu Aku liat dia Sudah punya pacar Waktu itu Pas Masih suamiku ulang tahun itu Dia gak punya pacar guys Punya anak satu Tapi single parent Akulah Aduh Aduh jangan-jangan Dia menunggu suamiku Gitu kan Aku takut kan guys Namanya Maksudnya mereka Cinta pertama Maksudnya kan Maksudnya cinta-cinta Masih Anak-anak ABG itu Kan cinta pertama lah ya Jadinya kan aku Was-was juga Maksudnya gimana Kalau mereka cinta Cinta pertama Bersemi kembali Itu loh guys Maksudnya aku kan takut ya Tapi aku udah percaya Suamiku Katanya suamiku Kalau sudah memilih Istri Pasangan hidupnya Berarti hidup Sehidup semati Gak ada duda Gak ada janda Maksudnya Hanya maut yang bisa memisahkan Insyaallah guys Amin Bagi kalian teman-teman Di luar sana Yang gak tau Rasanya gimana Kalau diperkenalkan Dengan mantan Tanya sama aku ya Rasanya seperti apa Cemburu si Inje Ate Tak nyaman Le Cemburu si Enggak guys Cuman hati kan Gak nyaman Yang gak enak Ya Ya gitu lah Kalau kita dikenalin Sama mantan Masalahnya kan Yang dipikirin kan Yang aneh Mas Ngapain aja Pastinya Dia diperlakuan sama Seperti perlakuan aku Blablabla Urusan ini Itu-itu Kan gitu loh guys Pokoknya otak kotor ya Berpikirnya aneh-aneh Kesana Ujung-ujungnya kesana Ya sudah guys Segitu aja ya Cicat manja kita Soal gimana rasanya Ketemu mantan Merayakan ulang tahun Ketiga puluh tahun Di Irlandia Dikenalkan sama mantan Gimana rasanya Thanks million for watching my video Kalau ada kritik saran Dan pertanyaan Silahkan di komen ya Karena kritik saran Dan pertanyaan kalian Akan aku jadikan Sebagai konten Video quiz selanjutnya See you on my next video Bye-bye Bye-bye Kiss-kiss and love From Ireland